Hai semuanya, kembali lagi di channel saya, Dwayne Pusparini. Ya video kali ini gue bakalan kasih tau tentang produk henna buat alis. Bentuknya kayak gini, ini tuh highbrow, ini tuh professional brow thin. Ya ini itu aku beli dari ebay, udah gitu aku send kemarin tuh ke rumah ini, matu aku. Pas kebetulan kan kemarin mereka baru dateng, jadinya sekalian dibawa deh. Jadinya cepat kalau kirim ke UK, karena ini tuh lokasinya di ebaynya itu di UK. Harganya itu sekitar 8 pound, kalau satu set begini itu harganya 18 pound kalau nggak salah ya. Udah gitu aku beli itu ada dua warna, sebenarnya itu ada beberapa warna, tiga warna ataupun empat warna dia. Tapi aku beli cuma dua warna, warna hitam yang sering aku pakai, sama warna dark brown ini belum aku pernah pakai. Oke, kenapa warna hitam? Karena biar tahan lama aku pakai warna hitam. Jadi, cara penggunaannya itu, ini itu dicampurin. Nah, ini tuh aku ada tempat dari Anastasia. Ya, jadi aku bersihin dulu bekas di brow pomer-nya, udah gitu aku taruh di sini. Kalau nggak habis, bisa langsung dipakai lagi. Iya, udah gitu. Ini dicampurin aja beberapa tetes buat ininya, alisnya. Baru deh dibentuk. Jadi, aku mau pakainya itu, di depannya itu nggak begitu ini. Nggak begitu tebal, jadi tapi kebelakangnya tuh tebal. Ini sih keliatannya kan lurus aja ya. Warnanya sama, tapi... Nih, aku susun dulu sebentar. Nah, ini kan masih ada yang nggak rata. Kalau nggak rata, itu nanti warnanya bopeng-bopeng. Bukan bopeng-bopeng, bolong-bolong gitu. Jadi, diratain dia sama ininya. Kita ratain sama produknya, oke? Biar warnanya tuh sama semuanya. Tapi, aku ratain yang depannya aja, yang belakangnya ini. Yang sebelah sini aku nggak mau terlalu hitam. Jadi, kalau semakin lebih tebal, itu semakin hitam dia. Nah, ini gunanya Faceline. Kita, kalau misalkan pakenya berantakan ini, bisa kayak concealer. Jadi, buat penghapusnya. Iya. Biar hati, pakein dulu. Biar nggak geradakan hasilnya. Ini hati-hati, jangan sampai kena baju ataupun meja. Apalagi meja lu warna putih. Itu nggak bisa hilang. Meja gue ini tuh banyak banget sekarang. Warnanya itu udah pelentang-pelentang. Nah. Kenapa gue pake warna hitam? Ini tuh biar tahan lama. Terus, gue ini kan udah pake beberapa kali. Itu hasilnya. Ini tuh bisa buat ngewarnain bulu alis juga. Jadi, lama-lama dia tuh makin gelap warnanya. Dulu kan alis gue tuh tipis gitu kan. Jadi, sekarang tuh keliatan lebih tebal. Karena warna selayan rambutnya itu, warnanya tuh lebih gelap. Terus, ini tuh bisa tahan sekitar 3 hari, 4 harian. Iya. Kalau misalkan kalian itu tahan-tahan kayak ngebersihin mukanya. Itu tuh nggak sampai kena alis. Ataupun cuci mukanya tuh nggak sampai kena alis. Ataupun pake krim malam yang pemutih-pemutih gitu. Jangan sampai kena alis. Itu bakalan bertahan lebih lama. Dan hasilnya, kita tunggu. Ini tuh sampai kering. Oke. Nah, sekarang aku bakalan ngebersihin lah. Biasanya aku tuh cuman pake ini, tisu. Terus dipakein air. Gini. Terus dielap. Kalau enggak, kalian bisa langsung cuci ke kamar mandi. Tapi jangan pake sabun ya. Jadi, dielap gini doang. Tuh. Jadi deh. Ini aku zoom hasilnya. Tuh. Kayak disulam kan? Ini bakalan tahan sekitar 3 hari, 4 harian. Tapi dengan catetan, kalian harus hati-hati ngebersihinnya. Jangan terlalu dikusok-kusok. Ataupun pakein sabun. Itu cepet banget hilang. 2 hari bisa hilang. Dan ini aku enggak tau halal apa enggak. Tapi ini tuh ngebantuk banget buat aku. Jadi, setiap 2 hari sekali. Ataupun 3 hari maksimal. Aku tacap lagi. Aku tacap. Biar warnanya tuh masih ada. Iya. Nanti. Linknya. Kalian bisa klik di bawah. Oke. Di description box. Yaudah. Terima kasih. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa. Di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di video ini.